Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar Pemandangan rumah dan gunung Serta ada beberapa Benda-benda lain di sekitar Rumah dan gunung itu Seperti pohon, semak-semak dan juga jalan Di pemandangan kali ini Atau di video kali ini Saya menggunakan kertas A5 Nah teman-teman Boleh mengaplikasikan gambar ini di kertas A4 Atau A3 Tinggal menyesuaikan saja ukurannya Kemudian untuk sketchannya Saya menggunakan spidol senaman kecil Nah teman-teman boleh pakai pensil dulu Untuk mengantisipasi kesalahan Lalu untuk mewarnainya Nanti kita siapkan royal pastel Saya pakai royal pastel yang 48 warna Oke bagi teman-teman yang belum Subscribe silahkan di subscribe dulu Karena dengan teman-teman Meng-subscribe channel ini Berarti teman-teman telah mendukung kami Untuk senantiasa berkarya Dan mudah-mudahan video-video kami Bisa memberikan inovasi Ataupun kreativitas Dalam teman-teman berkreasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sketchannya selesai Kita warnai gambar ini Nah kita siapkan dulu warna merah Merah kehitaman Merah darah Kemudian orang tua Orang muda Dan kuning yang cerah Nah kita bikin dulu Bentuk-bentuk awan Dengan menggunakan warna kuning Lalu kita pakai warna merah Yang paling tua dulu Di sisi kanan dan kirinya Lalu digredasikan Lalu digredasikan dengan merah darah Setelah itu Kita gunakan orang tua Lalu orang muda Dan terakhir Nanti gunakan warna kuning Nah untuk kuningnya Ada tambahan ya Nah ini kuning yang cerah Ternyata masih ada ruang kosong Menggunakan kuning yang keputih-putih Lalu di kedua Nah di gambar kedua Kita warnai ini Untuk awannya ya Kita pakai warna pink Pink yang paling tua Di paling bawah Kemudian digredasikan Ke pink yang sedang Dan paling atasnya Menggunakan pink yang muda Nah ada sisa sedikit Nah kita gunakan nanti Warna putih Untuk mewarnai Sisa yang kosong itu Selanjutnya kita siapkan Warna biru Biru tua Biru muda Dan putih Untuk mewarnai gunungnya Nah bagian bawahnya Kita bikin Garis-garis ke atas Dengan warna biru tua Lalu digredasikan Ke biru muda Nah sisanya Yang kosong Menggunakan warna putih Selanjutnya kita siapkan Warna hijau Nah ini hijaunya Hijau tua dulu Hijau yang ini ya Yang dekat dengan warna hitam Lalu yang kedua Ini hijau yang sedang Nah Paling atasnya Menggunakan hijau muda Ini cerah Yang hijau mudanya Nah Daun yang sebelah kanan pun sama Menggunakan hijau yang tadi Tua sedang dan muda Untuk perbukitannya Nah boleh teman-teman Pake hijau yang sama Dengan yang tadi Ataupun boleh Menggunakan hijau yang lain Karena di Pastel atau di Kerayan yang 48 Warna itu Warna hijaunya itu Beragam Nah kalau saya ini Pake warna hijaunya yang lain Beda sedikit Supaya ini aja Supaya kepake aja Semua kerayunnya Lalu kita siapkan Warna coklat tua Kemudian coklat kemerahan Dan kuning duku Untuk mewarnai pohonnya Berikutnya kita siapkan Warna ungu Ungu tua Sedang dan muda Untuk mewarnai gentengnya Ini saya polanya itu Dari bawah Yang tua Kemudian Makin ke atas Makin muda Selanjutnya Kita siapkan Warna coklat muda Kuning duku Dan kuning Ini untuk mewarnai Tembok rumahnya Kita pake kuning duku dulu Di atas Dan kanan Lalu digradasikan Ke kuning yang cerah Ini kuning yang cerah Yang cerah banget Warna kuning banget Nah sisanya Kita gunakan Kuning yang keputih-putihan Ini kuningnya Cenderung soft Cenderung lembut Selanjutnya Kita siapkan Warna coklat Tua Coklat muda Dan kuning duku Ini sama dengan Warna pohon Karena ini ceritanya Pintunya ini Terbuat dari kayu Jadi warnanya Disamakan dengan Warna pohon Untuk jendelanya Saya pake biru muda Lalu di sisi-sisi Jendela dan pintu Ini saya pake Warna umum Supaya serasi Dengan benteng Untuk semang-semaknya Saya pake warna oranye Oran tua Oran muda Lalu Paling atasnya kuning Nah untuk pekarangan rumahnya Kita pake hijau toska Kenapa hijau toska Ya biar variasi Ya biar variasi aja sih Sebenernya Kalau teman-teman Mau disamakan Dengan warna hijau Yang dipake Untuk bukit Yang dibelakang rumah Boleh ya Boleh tidak apa-apa Kalau mau misalkan Supaya warna hijaunya Beraneka ragam Boleh mengikuti saya Warna hijau toska Hijau toskanya Dari yang paling tua Dulu tadi Lalu ini yang sedang Di atas yang tuanya Dan nanti terakhir Hijau toskanya Yang paling muda Yang seperti putih Jadi hijaunya lebih Ya kalau jelas Lebih soft Untuk pagarnya Saya pake warnanya Seperti warna kayu Aja Seperti kayu tadi Yang warna kayu Coklat tua Kemudian Coklat kemerahan Dan kuning dukuh Nah karena pagar itu kan Kecil bentuknya Saya pakenya Coklat ini aja Coklat kemerahan Lalu digalasin Ke kuning dukuh Dan coklat tuanya Ini untuk Pinggirnya Nah untuk tanah Kita pake Tiga warna lagi Coklat tua Coklat muda Dan Kerem tua Ini di sisi-sisinya Pake coklat tua dulu Gelap banget Ya coklat tuanya Kemudian digalasikan Ke coklat yang gula Nah sisanya Di tengahnya kosong Kita pake warna krem Tuan Semak-semak Ini kita pake warna Orang lagi Kemudian Kita pake pensil 8B Atau 7B Atau 5B Atau 2B Juga gak apa-apa Ini untuk Mendebalkan Sisi-sisi Dari gambar Sketch-annya Tebalkan lagi Supaya makin jelas Dan makin rapi Selanjutnya kita gunakan speedal poster atau boleh diganti dengan tip X untuk membalikan hiasan berupa titik-titik putih Nah titik putihnya ada yang besar Ada juga yang kecil-kecilnya Oke itu saja tutorial gambar kali ini Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di video berikutnya masih di channel komunitas generatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh